Halo teman-teman, hari ini aku bersama kakak akan belajar tentang digital painting. Apa ya digital painting itu? Yuk kita cari tahu bersama. Sepertinya digital painting itu seperti ini deh. Aku jadi semakin bersemangat untuk belajar digital painting. Sulit tidak ya caranya? Kita langsung ke kelasnya yuk. Sesampainya di kelas, kita sudah disambut oleh kakak pemimbing. Ajari kami membuat digital painting ya kak. Alat-alat yang diperlukan untuk melakukan digital painting adalah komputer, mouse, pad khusus untuk menggambar, dan stylus. Digital painting itu sebenarnya sama seperti menggambar biasa teman. Hanya bedanya kalau digital painting dilakukan secara langsung di komputer. Karena aku baru pertama kali belajar digital painting, aku harus berhati dari yang dasar, yaitu menggambar garis. Nah, aku sudah selesai menggambar garis. Sekarang aku akan belajar membuat tracing. Tracing adalah proses mengikuti garis dari gambar yang ada. Pertama-tama kita pilih dulu gambar yang akan digunakan. Setelah itu kita mulai deh tracing. Saat melakukan tracing, kita harus berkonsentrasi. Agar garis yang kita gambar tidak keluar garis teman. Hore, akhirnya gambar aku selesai di tracing. Tapi, sekarang sudah waktunya untuk pulang teman. Gambar ini akan aku simpan untuk dilanjutkan minggu depan. Teman-teman, terima kasih ya sudah mengikuti kegiatan aku dan kakakku hari ini. Sampai jumpa lagi. Dadah! Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.